Upacara persembayangan untuk memperingati ulang tahun Dewi Laut, Tien Sang Sen Mu, hanya berlangsung di tiga negara. Salah satunya di Indonesia, khususnya di Kongco, Caoeng, Bio, Tanjung Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Upacara persembayangan untuk memeriahkan ulang tahun Dewi Laut di Kongco, Caoeng, Bio, Tanjung Benua ini sungguh unik. Inilah jenis upacara atau ritual satu-satunya di Indonesia, khususnya di lingkungan Kongco atau Kelenteng. Selain di Kongco, Tanjung Benua, upacara serupa juga menjadi tradisi hanya di dua negara lain, di Taiwan dan Singapura. Biasanya upacara atau ritual di Kongco, Caoeng, Bio beragam dilakoni para pengikut Konghucu di Bali. Bahkan tak jarang ada umat yang datang dari luar Bali. Senin 4 Mei 2021 lalu, salah satu upacara yang unik dan diperingati seperti layaknya tahun-tahun sebelumnya adalah ritual merayakan ulang tahun Dewi Laut atau di negeri Tiongkok dikenal dengan sebutan Tien Sang Seng Mo. Sayang, pandemi COVID-19 masih belum kunjung angkat kaki dari negeri ini. Biasanya pada tahun sebelum COVID-19 merajalela, upacara peringatan ulang tahun Dewi Laut di Kongco, Caoeng, Bio, Tanjung Benua berlangsung sangat meriah. Selain ritual atau persembahyangan berbagai atraksi beraroma mandarin, sangat kental mewarnai suasana Kelenteng. Bahkan tak jarang warga sekitar Tanjung Benua disuguhi atraksi seni pertunjukan barongsai dibarengi tarian rodat dari kampung Bugis yang Muslim di Tanjung Benua, termasuk kesenian Bali. Menurut ketua Kongco Caoeng, Bio, Tanjung Benua, Juanda, dikatakan, Biasanya umat keturunan Taiwan yang menjadi pengusaha kapal di pelabuhan Benua, berbondong-bondong datang merayakan ulang tahun Dewi Laut di Kongco tersebut. Ini dapat dimaklumi lantaran sumber kehidupan para pengusaha ini memang dari laut. Ritual terima kasih dan syukur dirasakan harus dilakukan pada suasana perayaan ulang tahun Dewi Laut di Kelenteng yang sudah berumur ratusan tahun tersebut. Suasana pandemi dan seruan tegas pemerintah soal penerapan protokol kesehatan berimbas terhadap ritual dan persembayangan di Kongco ini. Hari ini merupakan Sijit Makco atau sering disebut dengan Tensang Senmu. Jadi jatuh bertepatan hari ini pada tanggal 4, 5, dan 6. Kita adakan 3 hari. Untuk hari ketiganya kita tutup pada pukul 6 sore. Dan untuk senjata tahun ini memang bergantungan dengan kondisi kita juga lagi pandemi. Jadi kita tidak membuat acara apapun dan cukup untuk persembayangan bagi pihak pengurus. Sekalipun nanti datang dari pihak warga lain yang ikut bersembayang, itu pun kita tidak akan larang. Cuma kita batasi. Seandainya melebihi kapasitas, kita suruh menyinggu di luar atau bergilir. Untuk hari ini kita buka persembayangan di hari pertama, pagi pukul 11, dan ditutup nanti tanggal 6, pukul 6 sore. Kalau acara hari ini kaitan dengan Dewa Laut yang sering dimetakan sang semu, Jadi kebanyakan para nelayan khususnya yang mencari kerja ataupun rejeki di laut, sebagian besar datang pada sijit ini. Sama halnya seperti pengusaha-pengusaha kapal Taiwan yang ada di benua. Beliau pasti datang untuk sijit ini, Karena menurut kepercayaan, sebelum berlayar, beliau wajib meminta air suci untuk kapalnya yang akan berlayar. Dan sampai sekarang pun masih jalan dari dulu-dulu. Dan tadipun sudah hadir juga banyak kan dari pengusaha-pengusaha kapal, juga datang ke sini. Ini khusus untuk Dewi Lautnya ini. Jadi untuk tuan rumah di sini, Nanti jatuh pada bulan November, Tuan rumah di sini. Dan itu acaranya memang setahun sekali kita buat, Ya besar. Tapi berhubung kebetulan begini, Kalau memang kita kunjung selesai, Kita tidak adakan kegiatan apapun. Terima kasih telah menonton!